Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Tentang penyakit sendi atau muskuloskeletal Inflamasi non-infeksi Jadi dalam pembahasan kita kali ini Nanti kita akan membahas tentang Tentang osteoartritis Kemudian sedikit kita bahas juga tentang Prematoid artritis dan salah satu lagi adalah Gout Tapi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas Tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan Muskuloskeletal terkait dengan metabolik Yaitu terkait dengan vitamin D dan kalsium Yang mana pembahasannya sudah kita bahas pada saat blog EMN Sehingga materinya seperti riketsia dan osteomalasia Karena sudah ada kita hanya membahas tentang osteoporosis saja Jadi dua bahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Osteoartritis dan Rheumatoid artritis Sedang pada pertemuan yang kedua Kita akan membahas tentang Gout dan osteoporosis Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif Dimana keseluruhan struktur dari sendi Mengalami perubahan patologis Yaitu dengan kerusakan Kartilago Atau rawan hialin Kemudian meningkatnya ketebalan Serta sklerosis dari lempeng tulang Adanya osteofit Dan juga meregangnya kapsula sendi Dan munculnya peradangan Serta disertai oleh Melemahnya otot-otot yang bukan sendi Jadi dari definisi ini saja Kita sudah melihat secara keseluruhan Bagaimana apa itu osteoporosis Osteoartritis Pidemologinya merupakan Kasus yang sering Dimana satu dari tiga orang dewasa Memiliki tanda redologis Kemudian penilaian dari John et al. juga menemukan bahwa Orang dewasa dengan kelompok usia lansia Sebanyak 22% Dan pada pria Dijumbai 23% menurut Taua Pada lutut kanan Sementara 16,3% pada lutut kiri Pada wanita Disibusnya merata Jadi kanan-kiri Yaitu 24,2-24,7% Nah klasifikasinya Osteoartritis Bisa primer Bisa sekunder Jadi kalau primer Dia idiopatik Sekunder Karena penyakit Atau kaosa lain Nah fator risikonya apa? Usia Kemudian jenis kelamin Kemudian ras Genetik Obesitas Dan penyakit menabolik Riwayat jendera sendi Atau pekerjaan olahraga Dan kelainan pertumbuhan Gejalannya apa? Ya tentunya nyuri sendi Dengan adanya nyuri sendi Kalau dia terjadi gangguan pada struktur Bisa menyebabkan terjadinya hambatan gerak sendi Nah gejal yang khas lain adalah Adanya kaku pada pagi hari Jadi pada pagi hari Pasien dari Osteoartritis mengalami Kekakuan sendi Jadi bangun tidur Tangan dan kakinya terasa kaku Adanya kerepitasi Yaitu gerakan Bunyi yang dimunculkan Karena gerakan Patologis daripada tulang Kertek-kertek Nah itu kerepitasi Kemudian pembesaran sendi Atau terjadi deformitas Kemudian terjadi pembangkangan sendi yang asimetris Kemudian muncul tangan-tangan peradangan Apa itu? Yaitu Rubor Color Fungsi lesa Dolor Dan sebagainya Kemudian kalau sudah terjadi Hambatan gerak sendi Maka terjadi perubahan gaya berjalan Ini adalah gambaran Skematis Bahwa pada tulang secara normal Itu ada pada gambar sebelah kiri ini Kemudian Sesaat ia terjadi inflamasi Maka akan terjadi peradangan Perubahan daripada struktur Kartilago Kemudian terjadi perubahan struktur Daripada Tulang Tulang utama Maka akan terjadi kerusakan Dan gesekan Dan gesekan Menyebabkan terjadinya perubahan Dan destruksi Daripada kartilago Yang akan menyebabkan terjadinya Peradangan Yang akan Menyebabkan Sendinya bertambah pengkak Cairan sinovilnya bertambah banyak Kemudian terjadi Deformitas Serta Gangguan fungsi berjalan Nah kalau kita lihat Apa yang membedakan Antara Lutut Kanan dan kiri Kalau kita lihat Lutut sebelah kanan ini Nampak lebih besar Kemudian Dia nampak adanya Pemengkakan Adanya cairan sendi Yang menyebabkan penonjolan Daripada ini Kita lihat bedanya Kemudian ada juga Perubahan dari Barat struktur Serta Deformitas Yang untuk Seakan-akan Antara Femur dan Tibianya Nampak tidak Lurus Nah bagaimana Lampak atau fisiologinya Adanya faktor Resiko umur Jenis kelamin Suku genetik Dan kegemukan Yang akan menyebabkan Terjadinya kerusakan Vokal tulang Raman sendi Yang bersuat progresif Dan pada saat ini Terjadi kerusakan Ini akan menyebabkan Terjadinya pembentukan Tulang baru pada sendi Yang dimunculkan Pada tepi sendi Adanya perubahan ini Akan menyebabkan Terjadinya metabolisme Tulang yang berubah Dan akan menyebabkan Terjadinya peningkatan Aktivitas enzim Yang merusak Baik makro Atau mikromaluk Di matriks tulang Dan berkurangnya Kadar air tulang Dan rawan sendi Hari ini menyebabkan Terjadinya sendi Mudah rusak Mudah pecah Dan terjadi robekan Atau sir Nah kemudian Terjadilah serasi Maka akan menyebabkan Tidak istiwa artritis Apa penunjian yang dibutuhkan Ya Misal laboratorium Adanya Peningkatan seleradang Peningkatan seleradang Kurang daripada 8000 per mili Jadi peningkatan Seleradang ini Hanya ringan ya Berbeda dengan RA yang kita bahas Selanjutnya Dari pengusaha radiologi Dapatkan adanya Gambaran radiologi Yaitu penyempatan Celis-celah sendi Yang asimetris Kemudian terjadi Peningkatan densitas tulang Subkondral atau sklerosis Adanya gisita pada tulang Atau estofil pada pinggir sendi Serta struktur anatomi Yang berubah OA Bagaimana penanganannya Yang pasti adalah Mengontrol nyeri Kemudian dia Memperbaiki fungsi sendi Kemudian mempertahankan Badan normal Dan mencapai Gaya hidup yang sehat Nah penanganan nyerinya Apa yang diberikan ya Ya anti nyeri ya Kalau misalkan dia nyeri Bisa diberikan dengan O-AINS Atau NSID Atau Asetaminoven Yang berfungsi untuk mengambat Rangsangan impuls nyeri Kemudian Kontrol protetive agent Juga bisa diberikan Dimana Contohnya Contohnya Hyaluronic acid Kontrolitin sulfat Glikosamin 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 Petamin C Dan sebagainya Ada juga Kalau misalkan Dia non-farmaculis Apa ya Berikan edukasi Agar mengurangi Berat badan Mengurangi bagaimana Cara Mengurangi nyeri Kemudian Terapi fisik Dan rehabilitasi Dan Tentunya Menurunkan Berat badan Bagaimana menjaga 1. Menjaga badan Tetap ideal 2. Latihan teratur Dan berpartisipasi Dalam aktivitas fisik Yang reguler Kemudian Lindungi sendi Dari benturan Kemudian Yang keempat Hindari stres Berulang pada sendi Jadi Hindari benturan pada sendi Jatuh Kemudian Perusakan sendi Asupan yang cukup Yaitu Vitamin C, D, Antioxidant, Dan Omega 3 Sama lemak Yang memiliki sifat protektif Terhadap Khususia atletis Kemudian Memperkuat otot Dan sendi Melalui latihan Dan menghindari Jadera sendi Pada saat olahraga Ya Itu adalah sedikit Pembahasan tentang Osteoartritis Kita akan lanjut Ke Pembahasan Kita akan lanjut Ke pembahasan Kita yang selanjutnya Tentang Rheumatoid artritis Jadi Osteoartritis Merupakan Penyakit Degeneratif Tulang dan sendi Pada Lansia Utamanya Biasanya Primernya Pada lansia Sedangkan sekunder Bisa Bisa mengenai Pada Siapapun Baik Kita akan bahas Tentang Rheumatoid artritis Ya Rheumatoid artritis Apa itu Biasanya Pada pasien awam Menyebutnya dengan Sakit reumatik Nah Apa itu Rheumatoid artritis Yaitu Peradangan pada sendi Yang Memiliki Karakteristik khusus Yaitu Kejalannya Lebih daripada 6 minggu Dan Biasanya sih Menetap ya Sampai Dia mengganggu Aktivitas sehari-hari Dapada pasien Adanya Inflamatory Sinovitis Jadi peradangan pada Sinovium Yang akan menyebutkan Ternyata Swelling Kemudian Kakunya Lebih daripada 1 jam Jadi kalau misalkan pada OA Kaku pagi-hari Itu kurang daripada 1 jam Mungkin sekitar 20 menit 15 menit Tapi kalau RA Dia lebih daripada 1 jam Kemudian ada Simetris Dan poliartikular Yang mengenai Lebih daripada 3 sendi Jadi kalau cuma 1 sendi 1 sendi Kecil Belum kita katakan Sebagai RA Tematoid Artritis Memiliki Karakteristik Lebih daripada 3 sendi Yang terkena Kemudian Mengenai Pergelangan Metakarpopalangial Metakarpopalangial Dan Proximal Interpalang Joins Dan Jarang Mengenai Distal Interpalang Joins Yang khas adalah Pada Pergelangan Metakarpopalangial Dan Proximal Interpalang Dan Simetris Kemudian Mengenai Lebih daripada 3 sendi Jadi kalau Simetris Berarti dia Kanan-kiri Kemudian Kalau dia Lebih daripada 3 sendi Berarti Kena 1 2 3 4 5 Seperti itu Nah Biasanya disertai Dengan adanya Nodul Baik itu Nodul Sukutan Atau Periostial Kemudian Adanya Remotivator Yang positif Dimana 45% Positif Pada 6 bulan Pertama Kemudian 80% Positif Saat Terdiagnosis Kemudian Kalau misalkan Titternya Pada awal Memerupakan Tanda-tanda Red sign Atau Bad sign Kemudian Dari Pemersi X-ray Adanya Erosi Daripada Tepi Jaringan Dan juga Celah sendi Yang Menyampit Nah Ini adalah Tanda Dari RA Ya Khas sekali Dia mengenai Celah sendi Kemudian Ini ada Nampak Pembengkakan Ini Sendian Normal Seperti Ini Bengkak Biasanya Mengenai Ini adalah Mengenai Proximal Intervalang 2-3 Kemudian Adanya Penebalan Banda Sinovium Kalau kita Lihat Nah Kalau dia Sudah Advanced Maka Terjadi Ulnar Reviation Jadi Tangannya Mengarah Ke Ulnar Seperti Ini Ulnar Reviation Kemudian Ada Pembengkakan Pada Mentagar Fofalangial Seperti Ini Kemudian Adanya Pembengkakan Pada PIP Seperti Ini Ada Sinovitis Pada Lengan Ini Yang Nampak Masih Bagus Ini Yang Sudah Terjadi Ulnar Reviation Ya Biasanya Kalau Tergantung Daripada Secara Klinis Tergantung Daripada Kondisi Masing-masing Dimana Tipe Satu Biasanya Dia Sembuh Sendiri Tapi Misalkan Tipe Dua Dia Minimal Progresif Sedangkan Tipe Tiga Dia Sembilan Progresif Ini Tipe Tipe Tiga Nah Kerusakan Pada Pasien Bisa Terjadi Penyempitan Daripada Jelas Sendiri Pada Sepuluh Tahun Akan Menyukur Terjadinya Gangguan Yang Menyebabkan Deformitas Dan Gangguan Dari Aktivitas Jari-jari Kemudian Kematian Biasanya Sebenarnya Terkait Dengan Banyak Faktor Kemudian Bisa Menyebabkan Oleh Karena R Itu Sendiri Nah Bagaimana Faktor Resikonya Pada Yang Sakit Apabila Kita Tangani Dengan Baik Maka Early Intervention Maka Menyebabkan Cepat Sembuh Kemudian Terjadi Perbedaan Dan Bermakna Kemudian Semakin Dini Kita Mengobati Maka Semakin Baik Bagaimana Prinsip Terapinya Yang pertama Tegakkan Diak Misalnya Dulu Apakah Ada Penyebab Yang Lain Kalau Kerusakan Secara Muncul Secara Lebih Awal Maka Terapinya Lebih Agresif Gunakan Obat-obat Yang Lebih Aman Monitoring Efek Sampai Dan Juga Pemberian Aktivitas Penyakitnya Juga Dimonitor Nah Kemudian Bagaimana Aktivitas Penyakitnya Bisa Dilihat Apakah Masih Tetap Kaku Apakah Ada Sinovitis Apakah Ada Peningkatan Daripada ESR Atau Lajun Dab Darah Kemudian Lihat Dan Catat Derajat Dari Kerusakan Celas Sendih Kemudian Penyempitan Dari Celas X-ray Status Funsional Seperti Apa Dan Catat Juga Kemungkinan Manifestasi Ekstraselular Apakah Ada Nodul Ya Tentunya Edukasi Yang penting Untuk Menangani Ini secara Umum Kemudian Eksersis Kemudian Obat-obatan Obat-obatan Bisa diberikan Secara Analgetik Secara Umum Atau Steroid Biasanya Menggunakan Sito Toxic Agent Atau Biologik Atau Agen-Agen Yang Bisa Mengurangi Aktifitas Daripada Rematoid Ini adalah NSID Biasanya Untuk Mengurangi Nyeri Menyebabkan Peningkatan Daripada Fungsional Dan juga Tentang Peradangan Tetapi Tidak Menurunkan Progresi Daripada Penyakit Jadi NSID Hanya Untuk Mengurangi Nyeri Nah Kalau Steroid Dosis Rendah Itu Bisa Digunakan Untuk Bridge Terapi Jadi Setelah Diberikan Steroid Maka Diberikan Biologik Agent Nah Jangan Diberikan Pada Jangka Panjang Karena Menyebabkan Terjadinya Efek Samping Yaitu Osteoporosis Kalau Steroid Intraartikuler Bisa Diberikan Untuk Yang Peradangan Terima Terima Terapi Utama Yaitu Disease Modifying Drugs Atau DEMARS DEMARS Ini adalah Obat-obatan Yang Menghambat Progresifitas Daripada RA Contohnya Minusiklin Sulfasalasin Hidroxychloroquine Kemudian Gold Salt Jadi Intramuskular Gould Yang Memiliki Terapi Tick Efek Kemudian Metroteksat Azateoprin Ciclos Popamine Ciclos Porin Nah Ini Kalau Misalkan Diberikan Terapi Maka Triple Terapi Responnya Akan Lebih Baik Kalau Misalkan Observasinya Maka Kombinasi Itu Lebih Baik Kalau Misalkan Dikombinasi Maka Pemberian Steroid Maka Harus Di Tepering Off Contoh Yang Leloflunomide Kemudian Ethanerceps Adalah TNF Alpha Inhibitor Ini Juga Bisa Dikunakan Sebagai Terapi RA Kemudian Harus Dimonitor Karena Dia Memiliki Efek Samping Di Jantung Pembul Darah Dikinja Dan Dibar Waru Ini Adalah Efek Samping Yang Dimunculkan Daripada Obat-obatan Di Mars Itu Tadi Kuliah Tentang Rheumatoid Arteritis Dan Osteoartritis Untuk Selanjutnya Kita Bahas Di Kuliah Yang Lain Yaitu Tentang Goat Dan Osteoporosis Saya kira Cukup Sekian Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Mohon maaf Bila ada Kurang lebihnya Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih